. Lebaran membawa berkah tersendiri bagi para pedagang oleh-oleh di Kabupaten Karawang khususnya di Cikampek. Salah satu oleh-oleh khas lebaran di Cikampek yakni tape atau peyem, kerupuk miskin, kue-kue khas daerah juga umi cilembuh. Laris manis diserbu para pemudik. Para pedagang berbahan dasar singkong tersebut meraup keuntungan lebih dibandingkan hari biasanya di libur lebaran tahun ini. Pantauan berita tujuh di lokasi tempat-tempat berjualan peyem. Yang berlokasi di jalur Pantura Kali Asin Pangulah dan juga ada sebagian di Jalan Raya Simpang Jomin Kabupaten Karawang Jawa Barat ramai oleh para pemudik atau wisatawan yang sengaja borong peyem tape, kerupuk miskin. Serta kue khas daerah lainnya atau oleh-oleh lain seperti Ubi Cilembu yang terkenal manis. Salah seorang pedagang tape peyem. Asep Wartab mengaku pada libur lebaran tahun ini mampu menjual 200 kg dalam sehari. Dengan harga jual rep, 13.000 rupiah terjual sampai 200 kg per hari dengan harga 13.000 per kilonya, ucap Asep Wartab. Pada berita tujuh, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Pada berita tujuh, Senin tanggal 9 Mei tahun 2022. Sebelum ada di Bali, itu amsad penjualan alhamdulillah menjanjikan banget. Tapi setelah ada sekali, awal-awalnya rosot sampai 50% lebih. Tapi setelah setahun setelah di Bali berjalan, akhirnya kembali normal lagi. Seperti semula, enggak, 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 enggak. Terima kasih. Sudah dalam ini pulang kampung, sekarang diperbolehkan. Ya, tingkat pembedikan juga melebihi tingkat pembedikan dari tahun 2020. Untuk penjualannya sendiri, Pak, apakah ini ada mengalami peningkatan setelah ada diizinkan orang pada mudik? Kalau untuk penjualan, alhamdulillah ada peningkatan. Cuman saya terkendala tahun sekarang itu penyediaan barang. Penyediaan paling terkendala. Enggak tahu ada faktor apa-faktor apa dari silahnya para produsen barang, yang pertama, dodol, dan poin hampir semuanya berkendala sama produsen. Produsen barang yang telap kirimnya, Pak? Ya, telap kirim. Terus, sejalannya dia ada di boros satu minggu itu adalah kendala yang dialami seluruh pedagang. Jadi, amsat penjualan tinggi, persediaan stok barang minim. Kemudian ada kalahannya, jelahnya, sampai topos-topos saja, sepatutnya kosong lah, bisa diperhatiin sama semuanya. Barang apa saja, Pak, yang disajikan ini dijual di wartab Asifa ini? Ya, kue suatu daerah, Terus, sejalannya, apa, berhubung-hubung kistim yang jadi masker dan kafe-nya. Terima kasih. Untuk bahan tape dan lainnya asep mendapatkan dari produsen yang mengirimnya. Namun saat laris manis ada kendala dalam pengiriman bahan entah ada sesuatu dan lainnya hingga kiriman barang sedikit telat, laris manis hanya saja ada hambatan dari produsen mengirimkannya lambat. Bahkan mendekati libur lebaran malah pengirimannya tidak datang. Padahal sedang ramainya pembeli dan pengunjung sampai-sampai toples berisi wajib. Dodol kosong tak ada isi. Ia mengaku usaha yang dijalaninya setelah dirinya kena PHK karyawan pada sebuah perusahaan itu imbas dari moneter. Kemudian ia menggeluti usaha dagang tape dan makanan oleh-oleh khas daerah. Awalnya saya karyawan kemudian di PHK imbas moneter saya mencoba dagang tape atau peyem. Dan itu sempat penjualannya turun drastis 50% saat jalan tol Cipali beroperasi. Setahun setelah tol Cipali beroperasi penjualan tape mulai meningkat sehingga pada penjualan berikutnya sangat optimis. Namun apa dikata 2021 pandemi menyerang Indonesia? Kalau 2020 sampai 2021 jangan ditanya lagi penjualan anjlok banget warung tape terpaksa ditutup selama setahun di masa itu benar-benar terpuruk saya pun nyaris bangkrut. Menurutnya tahun 2022 inilah warung tape bangkit kembali setelah pemerintah mengizinkan mudik ke kampungnya masing-masing warga. Alhamdulillah setelah diperbolehkan mudik dan balik. Penjualan tape dan lainnya meningkat drastis. Semoga saja tidak ada lagi pandemi. Sementara salah satu pemudik asal Indramayu, Arjun Saprodin mengaku sengaja berhenti untuk membeli tape dan lainnya untuk oleh-oleh setelah mudik dari Indramayu, saya setiap ke Jakarta biasa berhenti di sini warung tape untuk membeli oleh-oleh khas daerah untuk keluarga dan handai tolan di Jakarta. Tape-nya toplah. Arjun pun rupanya ke Jakarta pulang dari mudik bersama para karyawannya menggunakan dua buah kendaraan roda empat. Ia mengajak serta untuk mampir di warung tape salah satunya warung tape langganannya yakni Wartab As Sifah. Kontributor Berta 7 TV Karawang, Sutoyo mengabarkan.